Organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menolak pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Supianto. Menurut mereka, langkah Presiden Jokowi yang memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo itu merupakan pengkhianatan Reformasi 1998. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan Prabowo pernah terlibat dalam pelanggaran hamperat. Selain itu, Prabowo juga disebut memiliki rekam jejak buruk dalam karir militernya. Dilansir dari tribunews.com, kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan itu dinilai melukai perasaan korban pelanggaran ham. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan terhadap Prabowo telah mencederai dinilai profesionalisme dan patriotisme dalam tubuh TNI. Adapun Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari 20 lembaga dan organisasi. Mereka yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Imparsial, Kontras, hingga Amnesti Internasional Indonesia.